Sejumlah pasien demam berdara anak-anak di Rumah Sakit Umum daerah TC Healers, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, harus berbagi tempat tidur, karena rumah sakit tidak lagi memiliki stok tempat tidur. Sebagian pasien terpaksa dipindahkan ke lorong rumah sakit, akibat meningkatnya jumlah pasien yang harus menjalani rawat inap. Sebanyak 114 pasien dirawat di rumah sakit ini. Tempat tidurnya sangat kurang, mungkin Bapak bisa lihat kalau ini ada yang sebet dua orang, sebet dua orang, kemudian kebatasan ini. Hingga saat ini jumlah pasien demam berdarah di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mencapai 1.234 kasus, 14 orang di antaranya meninggal dunia. Pemerintah Kabupaten Sika menyatakan kejadian luar biasa dan telah diperpanjang sebanyak empat kali karena kasus DPD terus bertambah. Sementara itu di Lampung, 6 dari 402 orang meninggal dunia akibat demam berdarah. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Lampung belum menaikkan status menjadi kejadian luar biasa. Pemerintah setempat hanya menaikkan status KLB di tingkat lokal atau tingkat kecamatan. Status KLB itu sudah kita nyatakan KLB kecamatan, karena belum dari 28 kecamatan itu, angka kejadiannya belum menciptakan. Kita naikkan statusnya, kalau memang nanti sudah menyeru, kita ada KLB. Tahun 2019, dina kesehatan setempat hanya mencatat ada 120 kasus demam berdarah di Kabupaten Lampung Tengah. Merebaknya wabah demam berdarah di musim penghujan ini diduga merupakan siklus 5 tahunan. Tim Liputan AI News melaporkan.